Peninjauan kembali atau PK kasus Vina Cirebon hingga kini masih berlangsung. Sudah tiga bulan PK ini tak juga kunjung diputus oleh Mahkamah Agung. Hal ini disorot oleh mantan Kabar Eskrim, Kombes, Purnawirawan, Susno 2G yang menilai MA Lamban menangani PK para terdakwa dalam kasus Vina Cirebon. Bahkan Susno menyindir MA yang ia sebut tidak malu dengan pengacara para terpidana kasus Vina. Menurutnya para hakim di Mahamah Agung digaji menggunakan uang rakyat. Namun untuk memutuskan PK kasus Vina, sudah berbulan-bulan tak kunjung selesai juga. Berbeda dengan para pengacara yang bekerja cepat meski tidak mendapat bayaran sama sekali. Para terpidana kasus Vina Cirebon sudah mengajukan PK dan sidang telah selesai. Susno 2G juga mengaku kesal dengan lambannya MA dalam memutuskan perkara ini. Sebab ia masih belum tahu kapan kasus Vina ini akan diputuskan oleh MA. Padahal menurut Susno 2G, MA sempat mengatakan kalau kasus Vina Cirebon ini akan diputus dengan cepat. Susno 2G bahkan mengatakan kalau kinerja MA saat ini terlihat menyedihkan. Ia pun menyindir para hakim MA yang bekerja lamban padahal digaji menggunakan uang rakyat. Saking lambannya, Susno 2G pun menyarankan agar MA dibubarkan saja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.